Tiga orang terluka parah setelah sepeda motor mereka saling bertabrakan dari berlawanan arah. Ketiganya luka serius di bagian kepala karena tidak menggunakan helm saat berkendara. Ketiga orang yang belum diketahui identitasnya ini langsung dibawa warga ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan mobil bak terbuka yang sedang melintas. Kecelakaan itu terjadi di jalan Muhammad Kahvis, Rengseng Sawah. Laju kendaraan yang tinggi sebelum kecelakaan membuat ketiganya terpental hingga beberapa meter saat kendaraan mereka saling hantam. Motor-mah motor, enggak tahu pasti sih. Tapi kenceng, Bu, enggak? Ya, biasanya di sini selalu kenceng sih. Kalau ada gomong, motor-gomong, kan turunan. Yang mainkan motor berapa orang, Bu? Yang bojengkan sama pacarnya. Satu sendiri. Adi udang pantai, Bu, ya? Mereka pakai helm, enggak sih, Bu? Kurang tahu, ya? Enggak, enggak ada yang pakai helm. Enggak ada yang pakai helm. Jadi tadi, berapa orang, korban, Bu? Oh, saya tiga, ya itu yang jatuh. Barang-barang tiga. Bawa motor, ya? Di bawah kemana, Bu? Di bawah ke rumah sakit? Itu bawa ke rumah sakit. Oh, gitu. Menurut warga, di daerah ini memang kerap terjadi kecelakaan. Jalan di tempat ini menurun dan menikung. Padahal banyak pengendara justru memacu kendaraannya dengan cepat di sini. Ketiganya kini menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit Reng Seng Sawah. Sementara kedua sepeda motor memiliki para korban diamankan di salah satu rumah warga. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Sementara kedua sepeda motor memiliki perawatan intensif di sebuah rumah sakit Reng Seng.